Warna. Warna membuat hidup kita lebih cerah. Tapi apa kau mau hanya memakai satu warna saja? Tony bosan dan bermaksud melihat apa yang sedang trendy. Lalu, dunianya berubah. Joey, lihat. Rudy, kau harus lihat ini juga. Mereka akan coba tantangan baru. Apa kau ikut? Tentu saja. Jadi, ayo. Waktunya memilih warnamu. Coba lihat. Tinggal hadapkan kamera ke dirimu. Seperti ini. Apa? Dari mana datangnya gelang ini? Warna apa yang akan Joey dapat? Bagus. Merah. Rudy, kau harus mencoba ini. Kau akan dapat warna apa ya? Biru. Cocok dengan matamu. Sempurna. Kita dapat warna masing-masing. Lihat, ini hologram. Tidak mungkin. Tantangannya dimulai. Kau siap? Wow. Rudy, sekarang kau Tuan Biru. Ayo pilih baju untukmu. Kau tidak suka? Bagaimana dengan yang ini? Tidak. Masih tidak bagus. Tenanglah. Kita cari sesuatu. Ini dia. Ini lebih bagus. Berikutnya. Joey, giliranmu. Tuan Merah sangat seksi. Tapi baju ini kurang sesuatu. Baju bagus, Joey. Tony, giliranmu. Kau dapat kuning, kan? Ayo buat kau jadi cerah. Tapi kau lupa celanamu. Wah, dengan jas hujan ini kau seperti umpan badut. Ayo coba lagi. Itu jauh lebih baik. Semuanya bersama sekarang. Tuan Merah, Tuan Kuning, dan Tuan Biru. Keren sekali. Sekarang ayo. Waktunya tantangan. Tugas pertama di kafe. Perhatikan ya. Kau harus tetap ada warnamu. Tony dan Joey segera menemukan kursi. Tapi Rudy tidak seberuntung itu. Cari warnamu, Tuan Biru. Oh-oh. Sudah diambil. Oleh gadis cantik. Mungkin sebaiknya kau menunggu dia. Tapi Rudy tidak sesopan itu. Dia terlalu intens untuk tantangan biasa. Rudy, kenapa kau lakukan itu? Hanya untuk dapat kursi yang kau mau? Sepertinya kau menyinggung pelayannya juga. Sekarang semua sudah di sini. Berarti bisa mulai tugas pertama. Makan makanan dengan warna kita. Alih-alih burger, Rudy mendapat minuman bernama Karma. Harusnya dia lebih sopan dengan gadis itu. Tugas selesai. Nikmati makananmu. Waktunya dekorasi interior. Masukkan warnamu ke ruangan sebanyak mungkin. Singkirkan sisanya. Hei Tony, ambil semua bantal ini. Rudy, hentikan. Biarkan kucingnya. Gadis ini hanya memakai satu warna. Dan dia sedang mencari kertas yang cocok. Pasti bagian dari tantangan. Salah satu dari mereka harus ajak bicara. Rudy, kau coba saja. Tidak cukup berani. Lalu Tony bisa mencoba. Dia seperti singa yang sedang berburu. Si Rusa tidak akan bisa kabur. Hah? Mana gelangnya? Teman-teman, sepertinya kalian salah. Dia tidak sedang bermain. Ya, kesalahan bisa terjadi. Hei, tetap semangat. Tantangan belum berakhir. Ini tugas baru kalian. Ayo. Tugas berikutnya adalah belanja. Pemain punya satu menit untuk mencari lima benda sesuai warna mereka. Tony mulai dengan baik. Aku butuh lebih banyak. Tapi banyak kuning. Apa saja boleh. Yang penting adalah warnanya. Bagaimana keadaan, Joey? Apa kau bisa? Mahkota? Wow, merah adalah warna yang mulia. Joey yang mulia. Cepatlah kau kehabisan waktu. Ada apa di sini? Kau bisa temukan benda di tempat yang paling tidak terduga. Seperti kacamata yang ditinggalkan orang di pohon. Ini bisa. Pemadam api ini juga bisa berguna. Rudy tidak tergesa-gesa. Tapi dia menemukan kopiah keren. Kopiah yang keren. Sekarang apa ini? Respirator? Sudah ada yang memakai itu? Oh, gadis itu lagi. Dan gelas yang aku butuhkan. Ambil dan lari. Bagian lucu dari tugas ini adalah reaksi si kasir. Dia bingung sekali. Kita masuk hari kedua tantangannya. Kau serius masih tidur? Merah dan kuning sudah bangun dari tadi. Ini tugas kita. Ayo. Kali ini, setiap pemain punya tantangan masing-masing. Joey harus membantu seseorang yang punya sesuatu warna merah. Dia segera menemukan targetnya. Dia punya folder merah. Lihat apakah dia butuh bantuan. Oh, dia sedang main teka-teki. Joey tahu cara memecahkannya. Tapi orang ini tidak butuh bantuan. Dia tidak punya pilihan. Joey sangat ingin membantunya. Sebenarnya, dia jago bermain teka-teki silang. Tentu dia membantu mengisinya. Sekarang apa yang harus dilakukan orang ini? Teka-teki sudah terisi semua. Tony juga perlu membantu seseorang. Nenek tua ini butuh bantuan? Untuk menyeberang jalan. Hah, ini klasik. Ini dia, Nyonya. Jangan khawatir. Tony ingin membantu. Tapi dia salah memperhitungkan kekuatannya sendiri. Pertahanan paling bagus adalah perlawanan. Tugas Rudy sepertinya cukup jelas. Menemukan orang yang memakai warna biru. Sudah ketemu? Oh, itu Amber. Dia sedang berlatih tarian untuk TikTok. Bagaimana kau bisa membantunya, Rudy? Kau tidak bisa membuat koreografi apapun. Tapi kau bisa jadi penari latar. Ya, itu ide yang bagus. Wow, kalian duo yang bagus. Kerja bagus, Rudy. Amber menghargainya. Wow. Ya, merah dan kuning tidak melakukan tugas dengan bagus. Tapi Rudy bertemu gadis baik. Ini tugas berikutnya. Kita harus menghasilkan uang. Tony bahkan tidak perlu berpikir. Dia harus menjual jus lemon. Karena saat hidup memberimu lemon, ya, kau tahu harus apa? Ini bukanlah minuman untuk cuaca dingin. Tapi dia berhasil menjualnya. Sekarang dia punya uang. Tidak penting bagaimana mengolah jus lemonnya. Yang penting dia selesaikan tugasnya. Itulah bisnis, sayang. Joey bermaksud mencuci mobil untuk mendapatkan uang. Tapi hanya mobil tertentu. Mobil merah. Joey, sana kerja. Uang jujur untuk kerja jujur. Jim butuh layanannya juga. Dan untungnya Joey di sini. Tapi sayangnya, Joey hanya mau mencuci mobil merah. Dan tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Dia seorang merah tastik. Rudy benar-benar berusaha. Bahkan memakai kostum. Dia menjadi badut sedih penjual balon biru. Tapi penampilan ini tidak menolong. Tidak ada yang mau beli apapun dari badut yang sedih. Tugas ini akan gagal. Kecuali kuning ikut campur. Jangan menangis, Rudy. Tony akan membeli satu balonmu. Fiu, hari yang melelahkan. Ayo bersantai di depan TV. Apa yang membuat kalian begitu senang? Wow, mereka membuat video tentang kalian. Teman-teman, kalian jadi berita di seputar kota. Kalian yang terbaik. Ayo tos. Boom. Ledakan warna. Kita selesaikan tantangan dengan sukses. Atau tidak? Suka tantangan baru kami? Warna apa yang kalian mau untuk satu hari? Beritahu di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman-teman. Mungkin kalian bisa lakukan tantangan ini. Sukai video ini dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik. Terima kasih. Sampai jumpa.